Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 3 Januari 2024 Berita utama bersih-bersih kader balela Sejumlah kader partai politik memilih untuk tidak mengikuti keputusan partai dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden Sikap tidak tegak lurus terhadap partai membuat kader balela atau kader yang membangkang akan mendapat sanksi Tak main-main sanksi pemecatan sebagai kader diperuntukkan untuk kader yang tidak tegak lurus terhadap partai Berita selanjutnya, dua koridor teman bus di Stol Akibat kekurangan anggaran dari Kementerian Perhubungan dua koridor teman bus di Sulsel harus berhenti beroperasi Hal ini dikatakan cukup disayangkan alasannya transportasi umum ini ditargetkan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum Namun target harus diurungkan akibat adanya kejadian ini Berita terakhir, pegawai yang hadir di atas 95% berangkat umroh gratis Bupati Goa Adnan Purih Taisan mengapresiasi aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Kabupaten Goa Hadiah umroh diberikan kepada ASN non-ASN dengan kehadiran di atas 95% sepanjang tahun 2023 Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menikmati Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menikmati